Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Ngoding? Salam sehat selalu Selamat gabung kembali di rangkaian video seri belajar bareng web dengan bootstrap admin lt dan code igniter kita ketemu lagi nih di Nandi Susila channel Oke pada part 3 kali ini melanjutkan video sebelumnya dan merupakan bahasan terakhir tentang pengenalan fitur-fitur di admin lt kemarin kita sudah sampaikan banboard di video pembahasan part 2 kemudian kita akan masuk ke kita akan masuk ke fitur setelah menyiapkan banboard yaitu mailbox sebelum nanti pada part 4 kita sudah mulai masuk menggunakan framework code igniter oke ya ini jadi rangkaian akhir pengenalan fitur-fitur yang ada di admin lt oke langsung aja kita sambung materinya kita cek di mailbox nih di mailbox fitur apa ini tentang halaman email ya ini kira-kira seperti ini kalau misalkan mau dipakai ya silahkan ini hanya template ini ada inbox ada compose ini compose ini template-template yang berhubungan dengan email kemudian ada read ini read mail ini juga ada menu-menunya tidak bisa di apa namanya diakses karena ini hanya template template ya kemudian ini mailbox kita sekarang ke page ya page page ini page ada banyak nih ya ada invoice kita cek satu-satu invoice nah ini biasanya yang berhubungan dengan penjualan gitu ya atau tema lain tentang project web ini generate pdf kita klik wah ini juga belum ya ini hanya template coba kita klik print oh ini print udah bisa nih cetak ya print itu cetak ini ini sudah disediakan untuk cetak ke dalam bentuk print seperti ini ya tinggal kita pakai mau pakai atau tidak ya itu tergantung dari kebutuhan dari project web kita kita itu invoice kemudian kita back lagi kita balik ke profile sekarang profile ada apa ini menu profile ada ya kira-kira seperti ini menampilkan data profile kita mau dipakai juga oke ya lumayan bagus nih disini ada tentang apa namanya media sosial kemudian activity timeline ya bentuknya seperti ini kalau sobat modding pernah melihat bentuk timeline seperti ini ya ini menggunakan apa namanya fitur timeline ya di bootstrap admin LTE juga disediakan oke itu profile ya kira-kira seperti ini kemudian e-commerce ada apa e-commerce ya e-commerce kita cek e-commerce ini bentuk format menampilkan produk seperti ini ya blue purple ini termasuk termasuk dengan warnanya ya ini mau dipakai juga tidak masalah ya ketika kita membuat suatu web misalkan penjualan gitu ya format halamannya yang kita ambil silahkan kemudian ada lagi turun ke bawah lagi ada project ya project ya project kita lihat nah project hanya sebatas informasi ini kalau misalkan mau dipakai tentang project manajemen ya pengerjaan masing-masing tim progressnya sudah sejauh mana ya ini hanya format aja template kemudian project add ini juga template ya ini berhubungan dengan project manajemen semua kemudian project edit ini disini ya kemudian project detail ini template juga semua ini total amount estimated budget dan sebagainya ini hanya template sih tidak semua yang fitur yang ada di admin LTE dipakai ya tergantung kebutuhan konteks ini ada apa ini data-data kontak mau dibuat webnya tampilannya seperti ini tabel usernya ya silahkan boleh kemudian ini kontak ini ada FIQ nah bentuknya seperti ini terus apa lagi kontak us nah kontak us form inputan untuk kontak us juga disediakan oleh bootstrap admin LTE mau dipakai atau kita mau buat sendiri di luar ini juga gak apa-apa oke itu kontak us ya itu page ya kemudian ada lagi extras extra extra ya disini ada login register ya ini ini yang berhubungan dengan form login ya kita cek sekarang oke saya bukannya pakai new tab aja deh biar gak scroll ke atas ke bawah ya ini login login versi 1 kita cek nah ini bentuknya kayak gini nih login v1 atau versi 1 ya sign in maka dia masuk lagi ke dashboard v3 ya ini hanya sample tinggal dimasukkan aja sesuai kebutuhan kodingan-kodingan yang berhubungan dengan login ya register ini registernya kemudian apalagi nih I have forgot password nah ini juga seperti ini request new password nah bentuknya kayak gini ini semuanya udah disediakan template-nya nih ya tinggal mau dipakai atau enggak ya itu tergantung kebutuhan kita gitu ya ini yang berhubungan dengan form login ya itu yang versi 1 kan register forgot password recover password tadi udah ya coba kita lihat yang versi 2 login versi 2 bentuknya kayak gimana nih kita cek ya wah ini ada sebatam garis ya di atas kalau sign in ya sama sih dia masuk ke dashboard 3 juga forget password hampir mirip ya sebenarnya sama nih kemudian register nah registernya juga sama kayak gini kan jadi mirip-mirip dengan versi 1 sebenarnya oke itu login ya kemudian di bawah login ada apalagi lock screen nah lock screen oke ini biasanya sih lock screen ini dipakai untuk apa namanya yang berhubungan dengan session ya session di suatu web jadi kan kita kalau membuat project web biasanya apa menggunakan session nih ya biar bertujuan untuk user atau pengguna dapat melakukan request yang berbeda kan di halaman di halaman suatu web misalkan kita mau mengklik apa nih mengklik profile yang tadi ya profile atau di web e-commerce kita mengklik check out belanja tapi masih dalam status sessionnya aktif gitu ya sehingga server mengetahui nih request dari usernya masih user yang sama gitu ya misalkan kita ketika login dan berhasil session yang sedang aktif adalah sessionnya si Alexander Pierce maka segala berhubungan yang diakses disini itu adalah punyanya Alexander Pierce itu session kalau sessionnya sudah habis ya kita bisa menggunakan fitur yang ini fitur yang apa namanya fitur yang ekstras yang ini lock screen yang ini ya nah si user diminta untuk memasukkan password untuk login kembali itu bisa itu hanya contoh ya ini disediakan juga di bootstrap admin LTE itu tadi apa namanya untuk lock screen ya kita ke legacy user menu ini sudah ini sudah ini ini hanya bentuknya seperti ini ya check the header part you can find legacy version of style nah ini untuk header bentuknya jadi selain di sidebar kita juga bisa menggunakan beberapa fitur yang ada di header ya untuk style dari apa namanya template project yang kita pakai itu legacy user menu kemudian ada apa lagi di bawahnya language menu nah ini hanya sebatas pengaturan aja ini language ya check the header part you can find language changing options with icon ini ya contohnya ini mengerubah pengaturan bahasa ya atau language ya itu ada di menu extras terus error 404 wah ini terkenal banget nih error 404 atau page not found ini ya page not found ini udah gak asing lagi nih di kalangan kita nih sobat modding ya yang biasa modding terus suka ketemu simbol kayak gini atau angka seperti ini berarti itu sudah tidak tidak asing lah kita ya tidak tidak aneh gitu ya 404 page not found ya ini disebut apa sih ini disebut adalah kode status http response ini artinya adalah resource atau sumber daya yang di request atau yang diminta yang kita minta itu gak ditemuin gitu ya atau gak ditemukan di project ya biasanya kan kode-kode http response ini kan ini ada angka 4 angka 5 kalau angka 4 itu ciri khas dari apa namanya dari sisi client dari sisi client ya ini banyak nih ini kan ada angka 4 ada 404 ada 500 ada 200 ini banyak ini kalau sobat ngoding bisa cek di google ya coba kita cek sebentar ya di google ya ketik aja http http nah ini kan kode response ya response nah ini biasanya sudah ada nih http response code nah coba aja cek deh http response code kita coba cek yang paling atas aja nih http response code nah ini nih tuh ini kode http response nih kode status untuk http response ya melalui protokol http a apa namanya komunikasi antara user dengan web server nah ini biasanya menggunakan kode-kode status seperti ini nah ini ada dari 100 sampai sekian ini informational response 200 sampai 299 ini successful response ya kalau yang tadi 4 berarti ini dari sisi client error ya ini yang berhubungan error ada 2 nih ada 4 dan 5 kalau depannya 4 berarti ini dari sisi client kalau 5 ini dari sisi server gitu ya coba tadi tadi berapa 404 ya kita coba cek nih klik di sini nah 404 itu ada di sini nih 404 page not found artinya resource yang diminta itu tidak ditemukan ini banyak juga nih ini contohnya kita lihat di sini ada 400 bad request ya ada 401 unauthorized berarti si client ini harus terautentifikasi untuk bisa meminta suatu request atau sumber daya ya resource yang diminta harus memiliki autentifikasi terlebih dahulu ini kalau 401 ya terus yang sering juga kita lihat itu adalah 403 forbidden forbidden ini artinya apa nih ini sering juga kan kita ngoding kemudian ada atau kita melakukan akses terhadap suatu web tulisannya forbidden seperti ini berarti kan ini artinya the client doesn't have access right to the content berarti si client itu sisi client tidak memiliki akses terhadap suatu hak akses terhadap suatu konten misalkan ya tetapi dia sebenarnya sudah apa namanya the client identity is known to the server sudah diketahui cuma ada beberapa konten yang tidak diperbolehkan untuk diakses atau tidak memiliki hak akses terhadap klien tersebut itu biasanya jadi perbedaan antara forbidden dan unauthorized ini bisa 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 dipelajari sobat modding kemudian kalau 404 ini sudah pasti resource yang resource yang diminta itu tidak ditemukan oke itu kira-kira terus turun ke bawah error 500 ini juga sama error page ini http response juga itu berarti server tidak dapat merespon tidak dapat merespon error page atau kita sering kenal dengan bahasa lainnya itu adalah internal error server ya internal error server ya kita cek nih 500 ya berarti di bawahnya awalan 4 juga banyak awalan 5 juga banyak sebenarnya internal server error kan 500 nih the server has encountered a situation it doesn't know how to handle ya jadi server ini kira-kira bahasa kita tidak dapat merespon request user kemudian yang sering ditemukan juga adalah 502 bad gateway this error response means that the server while working as a gateway to get a response needed to handle the request get an invalid response ini kira-kira artinya adalah server ketika bertindak sebagai gateway dan akan menerima response atau request dari user tapi dia menerima response yang tidak palit biasanya ini komunikasi antar server kan dia menerima response yang tidak palit makanya nanti muncul seperti ini 502 bad gateway ini sering juga kita temukan ketika kita akses suatu situs dan ternyata munculnya 502 bad gateway itu ada 4 ada 5 itu kalau error ini di bootstrap dikasih taunya error error page kalau yang oke yang tadi yang oke itu kalau kode respons awalnya 2 tadi yang coba successful responses ini 2 nah ini kalau 200 ini oke ini 200 oke ini bisa sobat coding ini pelajari lebih lanjut tentang kode-kode http response kemudian kita balik lagi ke admin lte disini ada page ini contohnya kalau mau meneliti atau mempelajari lebih lanjut tentang page bisa check out ke admin lte official docs atau dokumen ya silahkan dipelajari kemudian ada page ada blank page ini blank page page atau halaman kosong disediakan nih kita pakai itu kalau membuat halaman dari awal starter page ini juga ada format seperti ini starter page kemudian ada search search ini coba kita cek simple search ini tentu aja belum bisa karena ini hanya template kalau kita cari misalkan chart chart terus di klik tombol search ini yang keluar hanya template nya dia oke ini gambar ini video nah sobat ngoding harus kita sama-sama tahu ya sama-sama belajar kalau kita membuat web kemudian ada video seperti ini pastikan pernah nemuin di web yang kita pernah kunjungi ini sebenarnya web videonya itu tidak tersimpan di dalam project dia hanya mengambil link contohnya videonya itu tersimpan di youtube atau masternya ada di youtube kemudian kita ambil linknya kemudian disisipkan disini itu konsep dari video jadi videonya jangan dimasukin ke project nya malah tambah berat nanti jadi biarin aja videonya di tempat lain web kita tugasnya hanya menampilkan link atau mengambil link terus menampilkan di dalam web itu contoh sih walaupun ini temanya tentang search tapi disini karena ada contoh gambar dan video sekalian aja dijelasin kemudian search ada enhance ini juga sama sih sebenarnya enhance cuma beda ini ada beberapa variasi pencarian sebenarnya tampil nanti akan sama oke terus apalagi turun ke bawah miscellaneous miscellaneous kita cek apa ini maksudnya not tap selection as selected tidak ada tap yang terseleksi kalau kita klik documentation ini munculnya gini documentation kalau kita close balik lagi kesini kalau kita klik lagi documentation atau kita klik close all kalau misalkan disini ada menu menu tab lagi disini ada documentation kemudian di bawah kita buat lagi menu baru dan di klik nanti muncul di sebelahnya dan selanjutnya selanjutnya kalau close all berarti menghapus semua tab yang sedang ditampilkan itu contoh itu hanya template yang namanya miscellaneous itu disediakan di fiturnya admin llt nah terus fitur admin llt sedikit lagi kita bahas yaitu ada multiple multi level example ya ini contoh ini sebenarnya sih lebih condong ke ini sobat ngoding apa namanya menu menu yang kita mau pakai enggak menu ini nah ini kan menu dan sub menu ada menu ada induknya dan ada anaknya gitu kan ya ini ada induknya ini anaknya mau pakai yang mana ini dari tema atau template menu yang ada disini silahkan dipakai tergantung kebutuhan aja kalau label ini label ini hanya apa namanya ada ciri khas warna aja kira-kira seperti itu oke itulah fitur-fitur yang ada di admin LTE yang sudah kita bahas dari part 1 part 2 dan part 3 sobat ngoding berarti nanti di video pembahasan selanjutnya di part 4 kita sudah akan mulai ke sedikit tentang pembahasan kode igniter atau kita akan start projectnya menggunakan kode igniter tapi syaratnya ini sobat ngoding harus sudah punya dulu dan saya yakin hampir semua yang mengikuti pembelajaran kode igniter sudah pada punya kode igniter atau sudah tahu downloadnya dimana bagi yang belum tahu framework kode igniter downloadnya dimana karena sifatnya open source jangan khawatir harus mencari crack atau serial number karena dia kan sifatnya open open source selamat ngoding bisa ketik di google kode igniter kemudian kita masuk ke webnya dia kode igniter dot com klik welcome to kode igniter ini masuk versi yang sekarang yang sedang dikembangkan adalah versi 4 kemudian kita klik menu download untuk seri video pembelajaran kali ini yang kita pakai adalah yang versi 3 mungkin di lain waktu akan kita bahas versi 4 seri pembelajaran lain atau menggunakan framework lain tapi untuk sementara kita menggunakan yang kode igniter 3 dan dia sudah versi yang paling update di tanggal 19 November 2021 saya membuat video ini yaitu 3 11 nah sobat coding tinggal klik aja menu atau link atau tombol download klik download nanti dia akan save atau download ke dalam laptop atau PC kita klik download nanti proses download terjadi bentuknya seperti ini oke yang sekarang sudah paling update yaitu versi 3 titik 1 titik 11 oke mungkin itulah bahasan akhir dari pengenalan pengenalan fitur yang ada di admin LTE dari part 1 2 3 nanti part 4 kita sudah mulai masuk ke framework code igniter dengan editor menggunakan visual studio code terus ikuti video-video pembahasan seri belajar web bareng kita belajar web bareng mulai dari 0 mulai dari download yang harus di download kemudian yang disiapkan sampai mencoba beberapa fitur dan penguasaan atau implementasi sintax-sintax SQL dan koneksi ke dalam database terus ikuti terus video-video selanjutnya terima kasih kita ketemu lagi di batch selanjutnya tetap juga kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati